Konsumen di Indonesia akan lebih memilih produk yang bersertifikat halal ketimbang produk yang belum mencantumkan logo halal di dalam kemasannya. Label halal dari lembaga berwenang akan menjadi panduan konsumen untuk membeli sebuah produk yang layak dikonsumsi. Pencantuman sertifikasi produk halal menjadi kewajiban utama bagi semua perusahaan agar produknya diterima oleh konsumen di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Tien's Group, salah satu produsen suplemen kesehatan terkemuka di China, melakukan kunjungan fisik ke Tien's Health Industrial Park di Tianjin, China. MUI menilai produk yang dihasilkan pabrik Tien's sudah berkualitas dan layak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang mayoritas beragama Islam, karenanya MUI menghimbau agar Tien segera mendaftarkan diri ke MUI sebagai lembaga direct selling, guna memperoleh labelisasi halal. Terima kasih telah menonton!